Definisi film tersosweet di awal tahun 2024 So ini dia review film Ancika 1995 Dia Yang Bersamaku Let's talk about it Ya cerita film ini merupakan lanjutan dari trilogi film Dilan Yang menceritakan kisah romantis dari pasangan Ancika dan Dilan Bagi kamu pengikut film Dilan dan penasaran tentang Ancika Wajib banget nonton trilogi ini Karena kamu akan tahu bagaimana kehidupan percintaan Dilan setelah putus dari Milya Teman mamang yang tadi pakai jaket army, siapa namanya? Film Ancika 1995 menceritakan tentang kehidupan gadis cantik bernama Ancika Kekasih Dilan yang saat itu masih SMA berusia 17 tahun Setelah berpisah dari Milya, Dilan melanjutkan kuliah di sebuah perguruan tinggi Yang saat itu sedang menempuh kuliah semester 3 Suatu hari Dilan bertemu dengan seorang siswi bernama Ancika Ia dikenal sebagai siswi cantik, cerdas, dan pemberani Hal itulah yang membuat Dilan jatuh cinta dengan Ancika Meski memiliki usia yang berbeda dengan jenjang pendidikan yang berbeda pula Tetapi takdir mempertemukan mereka untuk membuat sebuah cerita cinta yang menarik Ketika awal bertemu, Ancika menganggap bahwa Dilan adalah seseorang yang menjengkelkan Dan selalu bertingkah aneh Namun seiring berjalannya waktu, pemikiran tersebut perlahan berubah Nah, Ancika mulai berpikir jika Dilan sebenarnya adalah orang yang baik Ancika, yang pada awalnya tidak mudah jatuh cinta Akhirnya berhasil dibuat tergila-gila pada sosok Dilan Meski demikian, hubungan Asmara, Ancika, dan Dilan tidaklah mudah Banyak lika-liku dan rintangan yang harus mereka berdua lewati Untuk mempertahankan hubungannya Ia bukan menjadi rahasia lagi Iqbal Ramadan tidak lagi memerankan sosok Dilan dalam film Ancika Karakter Dilan diganti oleh Arban Yasis Sementara itu pemeran Ancika diperankan oleh ZJKT48 Selain mereka, ada pun pemeran baru lainnya yang tak kalah menarik Di antaranya, Kenes Andari, Irgi Fahrezi, Gracia JKT48, Ratu Rafa, Dava Wardana, Kenzie Taulani, dan masih banyak lagi Arban Yasis yang sempat diragukan untuk memerankan karakter Dilan Menunjukkan kelasnya Dia justru sekarang terasa cocok memerankan karakter Dilan Kupikir emang beda, tapi Dilan di versi Ancika ini lebih fresh Sosok Dilan yang dewasa, tengil, dan memiliki jiwa kepemimpinan kuat Bisa diperankan dengan baik oleh Arban Yasis Pujian juga pantas diberikan kepada ZJKT48 Yang menjadi karakter utama dalam film ini Karakter tomboy dari Ancika bisa dimainkan dengan baik oleh member JKT48 ini Kemistrinya dapet banget Selama menonton, gak berhenti nih, senyum-senyum melihat mereka berdua Serta para case lainnya, jadi pelengkap di film ini Film Ancika 1995 memiliki skenario yang kuat menurut gua Dialog-dialog yang diucapkan para tokoh khususnya Dilan Berhasil membuat penonton gemas dan salting sebioskop Tak hanya memberikan kisah romansa saja Film ini juga menyuguhkan komedi tipis-tipis Rayuan maut Dilan yang selalu ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya Justru terasa pas dalam film ini Siap-siap senyum sendiri Ketika Dilan mulai mencoba mendekati Ancika Film ini juga ya tampak sekali ingin memajakan para penonton dengan visual di film ini Angle kamera, sinematografi, dan color grading yang pas memberikan kesan menenangkan Soundtracknya juga gua suka banget Cynthia Gabriella Sangat cocok untuk mengisi soundtrack film Ancika Harusnya bisa lebih dewasa Dan memikirkan ke depannya Nah, bagi yang suka film drama romantis anak remaja Atau mengikuti kisah Dilan Tampaknya film Ancika 1995 Harus masuk list tontonan kalian Apalagi film ini menampilkan banyak pemain baru Seperti Arman Yasis yang berperan sebagai Dilan Gantikan Iqbal Ramadan Dan Z menjadi Ancika Selain itu, produser film juga Menyebut film Ancika 1995 Sebagai universe cerita baru Dengan begitu tak menutup kemungkinan adanya kelanjutan film Apalagi dengan kehadiran sosok Millea disini Makanya jangan sampai ketinggalan Nonton film Ancika 1995 Dia yang bersamaku di bioskop Mulai 11 Januari 2024 Yaitulah review film Ancika 1995 Dia yang bersamaku Ada yang sudah nonton? Ingin tahu tanggapan dari kalian? Silahkan komen di bawah Dukung juga channel ini Dengan kasih like Lalu subscribe Dan aktifin notifikasinya Oke universe Thanks for watching And see you next video Bye-bye Ngomongin orang lain itu kan Gak boleh Giba Kalo ngomongin kamu Maka apa-apa Kan ada orangnya Saya mau pulang sama temen-temen saya Itu temen-temennya Saya ngobrol dulu ah Yaudah-yaudah Aku ini gak tau Aku pacar kamu atau bukan? Menurut kamu? Menurut aku Mesti rindu Notifin 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 notifini notifin 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 notif